Oke sekarang materi terakhir guys dari rangkaian materi kita tentang inventory Yaitu hari ini kita akan membahas perhitungan inventory di akhir tahun Jadi ada beberapa guys yang perlu kita perhatikan terkait dengan perhitungan inventory di akhir tahun Yang harus diperhatikan, ini ada beberapa Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan inventory shrinkage Atau inventory yang hilang Ya ada inventory yang hilang Yang kedua itu terkait dengan adanya inventory intransi Jadi ada inventory yang masih di dalam perjalanan Dan yang terakhir juga ada terkait dengan konsinyasi Barang-barang konsinyasi, ini penting sekali guys Jadi ya Yang perlu teman-teman perhatikan adalah terkait dengan inventory shrinkage dulu pertama Jadi disini perusahaan itu bisa menghitung Atau sebetulnya ketika perusahaan menggunakan metode perpetual Kan harusnya dia tidak perlu menghitung lagi ya Persediaan akhir Dengan menggunakan perhitungan fisik Tetapi untuk memastikan apakah saldo di pembukuan itu sama dengan perhitungan fisik Perlu dilakukan perhitungan fisik Nah terkadang nanti ada selisih Nah ketika ada selisih maka Kita harus sesuaikan nilai inventory kita dengan selisih tersebut Ya Gimana cara menentukan selisihnya Eh gimana cara Menjurnal selisihnya Nah bisa menggunakan COGS ya guys COGS dikelilingi adalah inventory gitu bisa Nah Ini sebesar yang hilang ya guys ya Inventory yang pengurangan inventory nya Atau bisa juga kita gunakan akun tersendiri Misalnya loss on inventory shrinkage Atau apalah namanya disini Inventory shrinkage Kreditnya adalah inventory Nah ini Jurnal untuk kita melakukan Pengurangan dari inventory yang hilang Nah selanjutnya Inventory intransita ini penting sekali guys Jadi sebetulnya nanti kita akan lihat Bahwa Ketika ada inventory yang masih dalam perjalanan Ya Itu perlu Kita cek apakah dia menggunakan FOB Free on board destination Atau free on board shipping point Ketika dia menggunakan FOB shipping point Ya Maka seharusnya ini Dimasukkan ke dalam Harus dimasukkan ke dalam Saldo persediaan di akhir tahun Nah ini Jangan sampai lupa nih Termasuk juga barang konsinyasi Nah ketika misalnya kita adalah Perusahaan yang menitipkan barang konsinyasi ke Departemen store misalnya Maka Barang yang ada di departemen store tersebut Ya kan Harus kita masukkan Ya Barang Yang dititipkan Nah dititipkan ya Harus Dimasukkan Kedalam Nilai inventory Pemilik barang Nah itu Pemilik barang Ya Jangan sampai Lupa kita masukkan Sehingga Gini guys Di dalam perhitungan akhir tahun itu Ya Dalam perhitungan inventory di akhir tahun Itu kita harus membandingkan antara nih ya Yang harus kita perbandingkan ya Yang harus Diperbandingkan itu adalah Saldo Inventory Perbuk Menurut buku ya Berapa Yang ada di leger kita Kita bandingkan dengan Perhitungan fisik Ya kan Fisik Ditambah dengan Inventory Intransit Yang dia menggunakan Intransit Yang dia menggunakan FOB Shipping point Ditambah dengan Barang Konsinyasi Yang Dititipkan Oleh perusahaan Nah ini Nah ketika nanti Ketika nanti Ada selisih Ya inilah Baru Kita jadikan Dia adalah inventory Sering 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 Itu inventory yang Hilang Nah ini guys Jadi penting sekali Yang harus teman-teman Perhatikan dalam Perhitungan inventory Di akhir tahun adalah ini Jangan sampai Lupa Oke guys Kira-kira itu Video yang Bisa gue sampaikan Terkait dengan persediaan Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe dan Subscribe dan komen Channel youtube gue Thank you Terima kasih